Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar tema 17 Agustus Kita akan menggambar tema kemerdekaan ini sangat sederhana Kita bikin bendera dulu Kita buat tiang benderanya dulu Dengan dua garis lurus ke atas Kemudian ujungnya disambungkan dengan garis melengkuk Kemudian kita akan gambar ini benderanya Garis melengkung Kemudian disambungkan Dan di bawahnya ada lakukan garis Kemudian ke bawah lagi Oke teman-teman bisa ikuti pelan-pelan ya Agar lebih paham dan teman-teman bisa mengikutinya Kemudian di bawahnya diberi garis lurus lagi Jadi kesannya ini Benderanya sedang berkibar Karena anginnya kenceng mungkin ya Nah selanjutnya kita akan Buat garis tengah Lagi tengahnya di tengah benderanya garis Untuk memisahkan warna merah dan warna putihnya Nah setelah bendera Kemudian kita buat tulisannya Tulisannya Dirgahayu Dirgahayu Republik Kemudian Indonesia Agar lebih rapi Bisa teman-teman pakai ini penggarisnya Yang penggaris dulu Pakai pensil Sehingga lebih rapih Ini di bawahnya 17 Agustus 1945 Lalu kita akan warnai dengan warna yang sangat sederhana Kita pakai warna biru tua dulu Setelah biru tua Lalu kita warnai pakai biru muda Nah digradasikan ya ke biru tuanya Oke setelah biru muda Lalu kita warnai pakai putih Nah digradasikan ke biru mudanya Ke ujung biru mudanya Sehingga kesannya itu lebih halus ya Lalu kita pakai biru tua lagi Ini di beberapa tempat ya Agar tidak kosong Kita pakai biru muda lagi Di sisi-sisinya Setelah biru muda Kemudian kita pakai warna putih lagi Digradasikan ke warna biru mudanya Lalu kita pakai warna hitam ini Untuk ada kesan ini ya Bambu ya Terus pakai hijau tua Lalu hijau muda Selanjutnya kita warnai benderanya Dengan warna merah Saya pakai kerayan yang 12 warna Yang sangat Yang murah Yang harganya kisaran 20 ribuan Oke setelah itu kita tebalkan Sketsa untuk gambar benderanya Dengan pensil kaca Ini opsional ya Kalaupun tidak ditebalkan Tidak apa-apa ya Oke itu saja tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton